Intro Halo sahabat militer magazines Negara China menyatakan kapal patroli China berhak untuk memasuki perairan yang menjadi jurisdiksinya Pernyataan tersebut merupakan tanggapan atas laporan Indonesia bahwa kapal penjaga pantai China telah memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin menyatakan hak dan kepentingan China di perairan yang relevan di Laut China Selatan sudah jelas Partai Komunis China atau PKC melalui medianya The Global Times menyatakan siap berperang melawan negara-negara ASEAN dan negara lain yang terlibat sengketa wilayah dengan Beijing Selain siap berperang, partai itu juga sesumbar akan memenangkan perang, bahkan jika melawan Amerika Serikat sekalipun Retorika berbahaya diterbitkan pada tanggal 11 September atau menjelang latihan Perang Besar-Besaran Amerika di Guam, Pulau Kecil di Pasifik yang jadi basis pesawat-pesawat pembom nuklir Amerika Latihan Perang Amerika itu sudah dimulai 14 September dan akan berlangsung hingga 25 September mendatang Sementara itu, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI, Laksamana Madia A. Ancurnia mengungkapkan Kapal patroli China memasuki ZEE di 200 mil lepas pantai Kepulauan Natuna Utara pada hari Sabtu 12 September 2020 dan menyingkin pada hari Senin 14 September setelah dilakukan komunikasi radio Di bawah hukum internasional, kapal asing diizinkan melalui ZEE suatu negara Tetapi A. An menyebut kapal tersebut terlalu lama berada di ZEE Indonesia Karena yang ini mengapung lalu berputar-putar, kami menjadi curiga Kami mendekatinya dan mengetahui bahwa itu adalah kapal penjaga pantai China Katanya seperti yang dilansir Reuters Seraya menambahkan angkatan laut dan penjaga pantai akan meningkatkan operasi di perairan itu Indonesia mengganti nama bagian utara ZEE-nya pada tahun 2017 Menjadi Laut Natuna Utara Mendorong kembali ambisi teritorial maritim China Meskipun China tidak mengklaim pulau-pulau, kehadiran penjaga pantainya yang hampir 2.000 km dilepas daratannya telah mengkhawatirkan Indonesia Setelah banyak pertemuan antara kapal-kapal China di ZEE Malaysia, Filipina dan Vietnam yang mengganggu penangkapan ikan dan kegiatan energi Koska China sering beroperasi di samping kapal penangkap ikan yang digambarkan oleh para ahli sebagai milisi yang didukung negara Nine dash line atau sembilan garis imajiner di peta China menunjukkan klaim maritimnya yang luas termasuk perairan dilepas ke Pulauan Natuna Panel Arbitrase Internasional pada 2016 membatalkan garis tersebut Jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teku Faizyashah, menegaskan kembali bahwa Jakarta tidak mengakui garis tersebut Kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan dan kapal serbu USS Amerika Bergabung dengan kapal perang amfibi USS New Orleans dan USS Germantown dalam latihan perang yang berpusat di fasilitas Angkatan Laut dan Angkatan Udara Utama Guam Manuver militer besar-besaran yang diberi nama Valiant Shield ini juga melibatkan 100 pesawat dan sekitar 11.000 tentara Armada Pasifik Amerika Serikat dalam sebuah pernyataan mengatakan latihan perang Valiant Shield mencakup operasi darat, laut, dan udara Yang terkoordinasi di sekitar Pulau Pasifik Tengah dan meluas melalui rantai Pulau Marianas The Global Times dalam editorialnya mendesak rakyat China untuk bersiap menghadapi potensi perang Editorial itu berbunyi, kami memiliki sengketa teritorial dengan beberapa negara tetangga yang dihasut oleh Amerika Serikat untuk menghadapi China Oleh karena itu, masyarakat China harus memiliki keberanian nyata untuk terlibat dengan tenang dalam perang yang bertujuan untuk melindungi kepentingan inti dan bersiap untuk menanggung akibatnya Beijing sangat libat dalam serangkaian latihan militer yang luas di sekitar Taiwan dan Laut China Selatan Taiwan pada pekan lalu menuduh pesawat-pesawat jet tempur China melanggar wilayah udaranya dan menyoroti keberadaan kapal milisi yang dekat dengan klaim teritorialnya Bulan lalu, Beijing mengancam akan memperluas cakupan latihan perangnya hingga mencakup wilayah dekat Guam Jika Amerika Serikat melangkah lebih jauh, tentara pembebasan rakyat China atau PLA dapat mengambil lebih banyak tindakan balasan Termasuk latihan peluru kendali langsung di timur pulau Taiwan dan dekat Guam Kata seorang pejabat senior Partai Komunis China bulan lalu Editorial The Global Times sesumbar bahwa Beijing akan menang jika perang benar-benar terjadi Kami yakin bisa menang di medan perang jika terjadi konflik dengan pasukan tetangga yang memiliki sengketa teritorial dengan China Bunyi editorial tersebut sebagai peringatan terhadap India, Jepang, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan negara lainnya Sedangkan Indonesia tidak terlibat sengketa wilayah di Laut China Selatan Namun Indonesia secara tidak langsung masih berseteru dengan China di sekitar perairan Natuna Demikian pula jika ada perang dengan Amerika Serikat di dekat perairan pesisir China Kami juga memiliki peluang bagus untuk menang Lanjut editorial tersebut Partai Komunis China bersikeras bahwa ketegangan internasional yang meluas ini bukanlah kesalahannya Beberapa dari negara ini percaya bahwa dukungan Amerika Serikat memberi mereka kesempatan strategis imbuh editorial tersebut Tentu saja bagaimanapun perang tidak bisa dilakukan dengan santai Dan kita harus menang jika kita ingin berperang Kemenangan semacam itu memiliki dua arti Yang pertama berarti mengalahkan lawan di medan perang Dan yang kedua itu harus dibenarkan secara moral Akan tetapi editorial yang berbicara keras membuat satu konsesi utama Yaitu Beijing berisiko terisolasi secara internasional Jika kita menang di medan perang dengan mengorbankan moralitas internasional kita Kita mungkin keliru membantu Amerika Serikat membangun aliansi anti-China Yang lebih menantang posisi strategis kita Lanjut editorial tersebut Terima kasih telah menonton